Habib Nurmagomedov, meninggalkan Mix Martial Art, dengan rekor sempurna, yaitu, 29 kali kemenangan, dan tak pernah kalah. 13 di antaranya, diraih ketika bertarung, di bawah naungan UFC. Rekor sempurna, yang dimiliki Habib itu, membuatnya, sebagai salah satu petarung, terbaik di dunia. Dia pun, membukukan kemenangan terakhirnya, dengan mengalahkan, Justin Gaiki. Namun, beberapa kali pertarungan Habib, berakhir dengan cepat, karena, dia bisa membuat lawannya menyerah pada ronde-ronde awal. Berikut daftar pertarungan, yang menampilkan performa terbaik, Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov vs Tiago Tavares Habib Nurmagomedov, menghadapi Tavares, pada Januari tahun 2013 silam. Tavares, bukanlah lawan yang mudah. Namun, Habib mampu membuat lawannya terkapar, hingga KO, pada ronde pertama. Pertarungan ini, menjadi pertama kali Habib, menang KO di ajang UFC, dan menancapkan namanya, sebagai petarung, papan atas. Apalagi, dia menang lewat kukulan telak, bukan kuncian gulat, yang biasa dilakukannya. Habib Nurmagomedov vs Abel Trujillo Setelah menaklukkan Tavares, Habib Nurmagomedov, kembali memenangkan pertarungan, pada Mei tahun 2013. Pada UFC 160. Kali ini, dia sukses menang, atas Abel Trujillo, meski lewat angka. Tetapi, bukan berarti kemenangan ini kurang berarti. Sebaliknya, Trujillo, merupakan petarung yang sangat ganas. Sehingga wajar, Habib kesulitan menumbangkan lawannya. Namun, hal itu tak menghentikan Habib, menang dengan poin mutlak. Habib Nurmagomedov vs Rafael dos Anjos Sebelumnya, dos Anjos, merupakan salah satu kandidat juara, kelas welterweight UFC. Tak hanya punya serangan mematikan, kunciannya, juga sulit dilepaskan. Kemudian, dia bertemu Habib, pada April tahun 2014. Pada pertarungan itu, Habib, mampu tampil dominan. Dan akhirnya, menang dengan angka mutlak. Pertarungan itu pun, membuatnya menjadi perhatian, Conor McGregor. Petarung asal Republik Irlandia itu. Habib Nurmagomedov vs Edson Barbosa Sebelum menghadapi McGregor, Habib Nurmagomedov, harus membuktikan kualitasnya, pada UFC 219, pada Desember tahun 2017. Lawannya tidak mudah, karena Barboza, juga mengincar laga melawan McGregor. Pada laga ini, Habib, harus bersusah payah untuk meraih kemenangan. Hasilnya, dia bisa menang, dengan skor mutlak. Pertarungan ini, dianggap sebagai salah satu performa terbaik dari, Habib Nurmagomedov. Habib Nurmagomedov vs Al-Iakwinta Melawan Al-Iakwinta, adalah duel paling penting, dalam perjalanan karir, Habib Nurmagomedov di UFC. Pasalnya, Habib Nurmagomedov, mendapatkan sabuk juara kelas ringan UFC, setelah mengalahkan Al-Iakwinta. Habib menang angka mutlak, dengan rincian 50-43, 50-44, dan 50-43, dalam pertarungan 5 ronde. Ini menjadi satu-satunya, kemenangan Habib, yang didapat dengan bertarung, selama 5 ronde, sepanjang karirnya di UFC. Habib Nurmagomedov vs Conor McGregor Seperti yang diketahui, pertarungan Habib vs McGregor, membuat nama Habib melambung. Bagaimana tidak, perselisihan di antar kedua petarung, sangatlah kental. Namun, Habib Nurmagomedov, mampu mengatasi Conor McGregor, saat berada di dalam oktagon. Pertarungan itu, dimenangkan oleh Habib Nurmagomedov, pada ronde keempat, dengan mengunci bagian leher Conor McGregor. Kemenangan Habib atas McGregor, membuat dirinya, berhasil mempertahankan gelar juara, kelas ringan UFC miliknya. Habib Nurmagomedov vs Dustin Poirier Setelah mengalahkan McGregor, dan menjalani hukuman 9 bulan, Habib kembali ke oktagon, dengan menghadapi, Dustin Poirier. Habib berhasil mempertahankan sabuk juara, kelas ringan UFC, untuk kedua kalinya. Seusai mengalahkan, Dustin Poirier Cara Habib mengalahkan Dustin Poirier, hampir serupa, dengan, saat menumbangkan, Conor McGregor. Yakni, lewat submission, atau kuncian. Habib Nurmagomedov vs Justin Gaiki Duel antara Habib vs Gaiki cukup alot. Pasalnya, Justin Gaiki, berhasil melayangkan beberapa tendangan, ke arah kaki Habib. Namun, pada ronde kedua, Habib, berhasil mengunci bagian leher Gaiki, dengan mengaitkan, kedua kakinya. Dan membuat Gaiki, kehilangan kesadaran. Setelah mengalahkan Gaiki, Habib langsung memutuskan pensiun, sebagai petarung MMA, dan UFC. Habib, memutuskan pensiun, karena sudah berjanji, kepada ibunya, untuk tidak bertarung lagi. Tanpa didampingi, mendiang ayahnya, Abdul Manap Nurmagomedov. Habib pensiun, dengan rekor, tak terkalahkan. Dengan, 29 kali kemenangan tanpa kekalahan. Dimana, 13 diantaranya, didapat saat bertarung, pada ajang UFC. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!